ingin menyampaikan tentang dua hal ibu pertama dalam undang-undang dasar tentang keluarga itu hanya sekali disebut ibu di pasal 28b ayat 1 hanya sekali dan rancangan undang-undang ini juga kemudian mendefinisikan tentang apa itu keluarga di pasal di ketentuan umum bab 1 ayat ketentuan nomor 5 tetapi penjelasan tentang keluarga disini belum sinkron dengan ketentuan dalam undang-undang dasar pasal 28b ayat 1 dimana disana disebutkan bahwa biayaan terhak itu adalah untuk melalui membentuk keluarga dan keturunan melalui perkaminan yang sah nah tentang perkaminan yang sah sebagai bagian daripada definisi waktu itu sudah pernah disepakati dalam jidik kita ibu tapi entah kenapa di akhir kok malah tidak masuk lagi jadi saya usulkan atau saya ingatkan ini dikembalikan kepada ketentuan dasar dalam hirarki perundangan kita yaitu konstitusi pasal 28b ayat 1 dan karenanya di poin mengingat ibu perlu juga ditambahkan selain pasal 28b ayat 2 ditambahkan juga pasal 28b ayat 1 demikian yang kedua ketika kita membahas seranjang undang-undang ini terjadilah kasus pilot yang tertidur pilot batik air yang tertidur alasannya karena dia malam harinya sedang membantu istrinya yang sedang atau baru melahirkan karenanya saya mengusulkan juga agar tentang hak cuti bagi suami yang istrinya melahirkan juga diberikan terima kasih banyak Pak Giyai zulan terakhir kita setuju semua itu Pak ya terima kasih terima kasih Sub indo by broth3rmax